Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hai sebelum mulai videonya Aku pengen nanya dulu ke kalian Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Dan aku pengen ngucapin Terima kasih ya yang udah ngeklik video aku Yang udah mau nonton video aku Terima kasih banyak Semoga Allah gantikan rezeki kalian Yang lebih banyak Terima kasih banyak yang udah ngeklik video aku Di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Tentang hal yang bermanfaat lagi Bagi yang pengen tau Karena ini Sering didapatin Di anak-anak Di dewasa juga ada Di orang tua juga ada Tapi kalo di orang tua biasanya Ya karena kurang rajin ya Makanya timbul lah itu Yang aku maksud dengan itu adalah kurap guys Do you know kurap? Nih kurap aku bakal tunjukin disini Nah ini kurap Biasanya kurap itu sering Kena ke orang Yang baru naik bujang Apa itu naik bujang? Biasanya anak-anak yang baru mau gede Mau Ibaratnya mau ini Berkembang Biasanya kalo dia mau Bujang-bujangnya gitu Itu biasanya timbul Kurap Entah disini kayak di belakang kayak gitu Biasanya gitu Dan biasanya kurap juga tumbuh Di anak balita Kalo misalnya anak balita itu Alergi Binatang Atau gak Dia main kotor Tapi dicuci-nya gak bersih Atau bajunya lembab Nah itu biasanya bisa kena kurap Nah bagaimana cara mengobatinya Aku bakal sharing ke kalian Obat kurap apa aja yang bagus Obat kurap apa aja yang kurang cocok bagi anak balita Jadi pantengin terus video aku sampai habis ya Kurap juga kadang bisa tumbuh di orang tua ya Tapi kan karena memang sudah orang tua nih udah rajin yang ngurus diri Jadi jarang ada yang kena kurap Kalaupun ada itu biasanya ya mungkin Karena bajunya lembab Atau jarang dicuci Atau Cucinya tuh lama ditumpuknya di tempat pencucian Tempat ini keranjang baju Baru lama Nanti baru dicuci itu biasanya Biasanya bisa kena kurap Karena kan jamurnya sempat tumbuh di baju itu gitu loh guys Tapi sering kasusnya gak Yang aku tau yang didapat Yang kasus yang aku tau Ngomong apa sih? Tueng 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 Maksudnya yang aku tau Yang sering kena kurap itu Ya anak-anak yang Anak-anak baru gede Anak-anak yang naik hujang Itu biasanya Mereka itu Lagi Aktifnya lah ya Maksudnya Hormonnya naik semuanya Itulah karena kan memang baru gede gitu Jadi bagaimana cara mengobatinya Obat apa yang cocok Aku bakal share di video ini Obat yang pertama adalah Aku punya dua rekomendasi salep Kurap yang bagus Yang memang bekerja dengan baik Itu ada dua Tapi diantara dua ini satu yang terbaik menurut aku Karena aku udah pernah nyobain Ke orang yang langsung kena kurap Jadi Dua ini Yang paling mantul menurut aku Aku pernah juga nyobain Ke anak itu Krim dokter Tapi Kederullah Belum bisa ngobatin kurap itu sendiri Karena kurap itu makin Menyebar Makin menyebar Kalian tau kurap kan? Kurap itu kan dari yang kecil Membesar Membesar kayak pulau gitu Kayak gini Jadi aku punya dua rekomendasi salep Yang menurut aku bagus banget Ampuh banget Yaitu adalah Ini Ini Kalfana Dan Salep 19 Tapi Masing-masing salep ini Ada kelebihan dan kekurangan Kelebihan Pertama Aku bakal jelasin Dari obat Salep yang dulu ya Salep 19 ini Kelebihannya adalah Cepat menyembuhan Kurap itu cepat kering Cepat terkelupasnya Dan mempunyai banyak kekurangan juga Apa itu kekurangannya? Kekurangan yang pertama adalah Obat salep 19 ini Pedihnya Minta ampun Kalau untuk anak balita ini Pasti teriak-teriak Kalau pakai ini Karena dia udah pedih Panas Dan makanya Kurapnya itu langsung Terkelupas Mengelupas Dan kering Gitu Yang kedua Kekurangan dari salep 19 adalah Dia cepat menyembuhkan Tapi cepat juga Kembali lagi Kurapnya Tumbuh kembang lagi Kurapnya Dan begitu Seterusnya Gitu Jadi diobatin Pedih Berhenti Abis itu tumbuh lagi Berhenti tumbuh Tumbuh lagi Gitu Cuman gatelnya itu Hilang guys Itu lebihnya di salep 19 Menurut aku Ini Hannes review ya Maksudnya Gimana ya Ini mustahk kayak pengalaman aja Kita sharing aja ya guys Disini Jadi kalau kalian memang cocoknya Ini kan Kurap itu kan gatel banget tuh Jadi Gimana sampai gatel itu hilang Yaudah Diolesi sama salep 19 Gatelnya tuh hilang guys Dijamin hilang Karena memang dia kayak langsung Kering gitu Dia langsung mengerucut Kayak Kumannya tuh kayak dibakar Sama dia gitu Sama si salep ini Kok dia ya Sama si salep ini Gitu Jadi Salep ini juga aku recommend Nantiin Bagus banget Bagi kalian yang Memang udah gak Ah ini rasa gatel nih Gatel banget Gitu Yaudah kok Dolesin sama salep 19 Tapi Kalau solusi kalian pengen Membakar dia Sampai ke Akarnya Kalian boleh Kolaborasiin Dengan Kal Kenapa harus Kalpanak Karena Kalpanak ini Memang agak lambat Reaksinya Cuman kayak Kayak apa ya Pedih-pedih Pedih-pedih Dikit aja Gak kayak salep 19 Ya Kekurangannya Ya dia agak lama Mengobatinya Ya yang tadi yang gatel Ya masih Gatel-gatel Gatel-gatel gitu Reaksinya agak lama Cuman Dia membunuh Kelebihannya Dari Kalpanak ini Dia membunuh Kuman Kurap itu Sampai Ke akar Guys Jadi Gak bakal balik lagi Kalau kalian rutin ya Mengoleskannya Setiap hari Kering Oleskan Kering Oleskan Kering Oleskan Begitu Jadi kalau aku bilang Masing-masing salep ini Mempunyai kelebihan Dan kekurangan Tapi kalian bisa Kolaborasiin Kalau memang misalnya Kalian pengennya Hasilnya cepat Gitu guys Jadi kalau misalnya Ada kalian yang Atau keluarga kalian Atau kerabat kalian Anak ABG yang baru naik bujang Atau anak balita Yang Alergi apa gitu Menyebabkan kurap Bisa juga Kurap itu bisa juga Disebabkan oleh Alergi makanan ya Misalnya ada yang gak tahu Sama makanan Makanan laut Jadi kalau makanan Kena ikan laut Misalnya kena kurap Ada juga tuh orang yang kayak gitu Yang saya temuin ya Jadi aku Ngolesin itu Obat itu Ke anak itu Ampung guys Kalau pakai kalpana Ya paling gak Sekitar satu minggu udah sembuh Atau lebih kurang Dari itu Kalau kita rajin ya Diolesin Kering Paling 4 hari Udah selalu gitu guys Belepotan kan Ngomongnya guys Itu dia tips dari aku Semoga tips dari aku Bermanfaat buat kalian semua Mungkin yang Mengalami kurap Semoga cepat Sembuh ya Cepat Cepat pulih kembali Kurapnya Bables aminnya pokoknya ya Terima kasih yang udah nonton video aku Sampai habis Kita ketemu lagi Di next video Assalamualaikum Sampai jumpa